PASANGAN ASLI PEMAIN MEGA SERIES KEABADIAN 1. STEPANICA LUNA SEBAGE SARI Bagi penggemar sinetron Kun Anta tentu pasti mengenal trio gentil yaitu Dinda, Amelia, dan Najwa. Nah, pemeran Dinda ini ternyata diperankan oleh Stepanika Luna. Setelah beberapa tahun berlalu, penampilan terbarunya yang semakin cantik pun sukses mencuri perhatian. Hingga kini aktris 17 tahun ini pun masih aktif berkarir di dunia entertainment, baik sebagai bintang iklan maupun sebagai aktris. Sukses di karir lalu bagaimana dengan kisah asmaranya? Sayangnya untuk saat ini aktris kelahiran tahun 26 ini masih belum ada mempublikasikannya. 2. Ayu Asari sebagai Rana Ayu Asari diketahui merupakan istri dari Mike Tram, seorang vokalis dari grup musik asal Amerika yang bernama White Lion. Dari pernikahannya dengan Mike Tram, pasangan ini dikaruniai dua orang anak. Pasangan ini pun dikenal sebagai pasangan yang harmonis dan jauh dari isu miring. Salah satu putrinya yang bernama Isabel Asari, kini mulai mengikuti jejaknya terjun ke dunia entertainment dan baru saja menjalani debut aktingnya lewat megaseries keabadian. 3. Nabila Jafira sebagai Senja Aktris cantik yang masih berusia 23 tahun ini sudah kerak dipercaya sebagai pemeran pendukung di berbagai judul sinetron yang ia bintangi selama ini. Sebut saja seperti Putri Titipan Tuhan, Seleb, Cinta Anak Muda, Buku Harian Seorang Istri, Kejapan Cinta, Dari Jendela SMP, Garis Cinta dan Cinta Dua Pilihan. Menjadi publik figur mengenai kisah asmara gadis kelahiran. 8 Januari 2001 ini pun tidak lepas dari perhatian penggemar. Sayangnya untuk saat ini Nabila Jafira belum ada mempublikasikan tentang status asmara terbarunya. 4. Finn Bramasta sebagai Adi Melihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya terlihat beberapa momen tentang kebersamaannya dengan seorang aktris cantik bernama Lindsay Tambayong. Namun belum diketahui pasti apakah keduanya memang ada hubungan spesial atau masih sebatas rekan kerja saja. Selain pernah dipersatukan dalam beberapa judul FTV, keduanya juga ternyata pernah beradu akting lewat serial web Bad Parenting. 5. Mehnas Marines sebagai Mentari Aktris cantik kelahiran Malang 1 Mei 1981 ini diketahui sudah menggeluti dunia akting sejak tahun 2000 lalu. Berbagai judul sinetron, FTV hingga film pun telah sukses ya bintangi dan salah satu proyek yang berhasil melambungkan namanya adalah Sinetron Suami Pengganti. Sukses di karir lalu bagaimana dengan kisah asmaranya? Untuk saat ini, Mehnas memilih untuk tidak mempublikasikannya. Ia hanya pernah membagikan potret bersama dengan anak-anaknya. 6. Marcelino Lefran sebagai Harjo dan Tejo Aktor tampan 49 tahun ini diketahui sebelumnya sudah pernah menikah dengan seorang aktris bernama Dewi Rezer pada tahun 2007 lalu. Dan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikarunai dua orang anak. Namun, mereka telah resmi berpisah pada tahun 2016 lalu. Sementara untuk status asmara terbarunya, untuk saat ini bintang sinetron bida dari ini belum ada mempublikasikannya. 7. Isabel Asari sebagai Dini Jebolan gadis sampul 2023 ini diketahui merupakan putri dari artis senior Ayu Asari. Awalnya mengikuti jejak sang ayah yang merupakan seorang musisi ternama. Kini ia kembali mengikuti jejak sang ibu dan debut aktingnya pertama kali tercipta di megaseries Keabadian. Sementara untuk kisah semaranya, gadis yang masih berusia 18 tahun ini belum ada mempublikasikannya. Terima kasih. Terima kasih.